Assalamu'alaikum Sobat Open Mind Channel Open Your Mind Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang di masa sekolah pasti ya kita mempelajari ini dalam buku-buku sejarah sampai hari ini yaitu Politik Etis Penjajah Belanda seperti kita ketahui pada 1901 atas desakan para aktivis yang melihat kondisi nenek moyang kita saat itu India Belanda itu sangat miris apalagi dengan adanya kebijakan tanam paksa terlebih lagi setelah Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro Belanda itu mati-matian kemudian ingin mengembalikan modal perang yang sangat besar dan merugikan negaranya yaitu caranya dengan menarik berbagai macam pacak dari rakyat sekilas Politik Etis itu adalah terjemahnya Politik Balas Budi itu adalah pemikiran pemerintah penjajah Belanda setelah berbagai desakan dari para aktivis yang menulis di media-media Belanda mereka memiliki kewajiban moral setelah merampok bermilyar-milyar bertriliun-triliun bahkan kekayaan alam dan bangsa kita nenek moyang kita dijual sebagai budak itu sebagai alat membangun negara Belanda sehingga bisa menjadi maju secara material jadi mereka dengan itu merasa memiliki kewajiban moral ya kan untuk balas budi ya kan diantara tokoh terkenal ya yang menganjurkan Politik Balas Budi adalah Van Deventer J.H.A. Bendanon Van Hinlopen Laberton termasuk juga Snook Hurkronil ya kan Politik Etis itu ada tiga substansi utama yaitu irigasi ya atau pengairan emigrasi atau perpindahan penduduk dan edukasi atau pendidikan umumnya ya di materi-materi sekolah para guru para dosen ya para peneliti menganggap ya Politik Etis ini adalah baik ya sangat membantu ya bagi bangsa Indonesia setelahnya ya kan pencerahan yang mengantarkan kepada kemerdekaan nantinya bahkan ya sebagian tulisan seperti Bob Herring misalnya dalam bukunya Soekarno ya Bapak Indonesia Merdeka menyebutkan ini adalah masa kebangkitan nasional ya disebut zaman bergerak namun ya anggapan itu tidak sepenuhnya benar ya karena terdapat ya beberapa aspek politik etis pendidikan Belanda yang justru membawa petaka ya berkepanjangan bagi khususnya mayoritas umat Islam di Indonesia ya kan pasalnya dampak lain yang timbul dari politik etis adalah terjadinya anomi apa itu anomi bagi umat Islam atau lebih tepatnya ya dalam bahasanya dokter Adian Hussein ini disebut dengan kekacauan nilai yang dimaksud kekacauan nilai itu bukanlah benturan antara filosofi Jawa dengan nilai dan norma barat melainkan benturan antara nilai dan norma barat dengan Islam yang paling utama adalah mulai masuknya dan ditanamkannya paham nasionalisme dan sekulerisme dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia yang dididik oleh Belanda secara langsung maupun tidak langsung jadi politik etis itu ternyata yang boleh ikut pendidikan apa namanya dasar sampai lingan ada yang sampai perguruan tinggi tapi sangat sedikit intinya Belanda juga butuh upah tenaga dengan upah rendah yang bisa tulis tentu saja nah itu biasanya anak-anak dari pejabat bangsawan pengusaha yang punya uang bukan semuanya tidak ada keajaiban kalau orang pelortar rakyat miskin tidak bisa jadi politik etis sampai seperti itu saja levelnya irigasi pun ternyata sama saja yang banyak dibantu adalah yang memang centeng-centeng antek-anteknya Belanda kalau orang umum kebanyakan yang tidak akan dapat jadi tokoh-tokoh nasional saat itu pemikirannya itu sudah tidak bisa lepas dari sekulerisme dan nasionalisme Soekarno Ki Hajar Dewantoro Hatta Sultan Syahrir dan sebagainya nasionalisme faktual adalah paham yang digunakan Napoleon Bonaparte guna memecah kekhilafan Islam yang nanti juga dipakai oleh agen Inggris Sir Lawrence of Arabia itu ada di video yang lain di channel ini silahkan ditonton pada saat yang bersamaan ketika politik etis ini diterapkan di belahan dunia lain Turki Usmani yang dipimpin oleh Sultan Hamid II hingga Sultan Abdul Majid II antara tahun 1876 hingga 1924 sedang mengalami masa-masa kritis ya tidak lagi sekuat pendahulunya meskipun kondisi begitu ada bantuan-bantuan secara langsung Turki maupun tidak langsung mengirimkan tentara diplomat kemudian senjata kepada perjuangan sultanan-kesultanan di Nusantara yang seperti di Aceh Perang Jawa dan sebagainya kemudian melalui fakta bahwa mayoritas masyarakat India Belanda itu adalah muslim maka wajar jika kita katakan nasionalisme dalam politik etis digunakan sebagai media menjauhkan muslim India Belanda dari sistem politik khilafah ya di bukunya penelitian terbarunya Niko Pandawa itu kan jelas ya kan ada usaha serius dari Belanda ya untuk ya kan memisahkan ya khilafah Usmani dengan penduduk India Belanda mengawasi ya bukan hanya diplomat bahkan orang Turki Usmani yang kesini pun diawasi dengan India Belanda sebagai salah satu wilayah muslim besar ya tentu saja menjadi ancaman bagi bangsa Barat hal di atas tidak menghirankan ya kemudian ya Belanda ya di bukunya Niko juga dijelaskan membuat strategi-strategi khusus untuk membendung ya kebangkitan bangsa ini dengan memutus hubungan dengan Turki Usmani ya dengan Mekah dan Madinah juga diawasi orang-orang yang pulang dari haji karena ditakutkan ya membawa ide-ide apa namanya sihat di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Sultan Takdir Ali Shahbana peradaban besar itu kan dimulai dari India Kuno lalu Mesir Kuno lalu Yunani dan Romawi yang kemudian hancurnya Yunani dan Romawi muncullah peradaban Islam di masa Nabi dan Ulava Rusyidin dilanjutkan sampai Turki Usmani yang kemudian secara struktural dihancurkan oleh Barat dan digantikan oleh Barat versi kapitalis hingga saat ini sekolah-sekolah Belanda yang saat itu mendidik para calon intelektual Hindia Belanda seperti HIS Mulo AMS Tovia HBS itu sekolahnya Soekarno dan kawan-kawan Maka epistemologi yang dibangun di sekolah tentu adalah versi ilmuwan Barat Meskipun jelas setelah peradaban Yunani Romawi dan sebelum kapitalisme muncul peradaban Islam itu muncul lebih dulu namun keislaman secara intelektual itu tidak dapat diraih oleh bangsa Indonesia sehingga akhirnya kalah secara opini secara pendidikan itu tidak bisa masuk dalam politik aktis jasa-jasa intelektual Islam sebelumnya para nenek moyang kita di masa sebelum penjajahan Belanda itu benar-benar dihancurkan contoh tidak ada yang menyebutkan dalam pengajaran bahwa 600 tahun sebelum Leonardo da Vinci membuat sketsa pesawat terbang ilmuwan Islam sudah melakukannya yaitu Abbas ibn Firnas jadi konstruksi pendidikan yang disajikan pada anak-anak bumi India Belanda saat itu belum ada Indonesia adalah pengagungan atas Yunani Romawi dan Peradaban Peradaban Barat Pasca Renaissance itu adalah sebuah fakta dalam literatur lain ini dijelaskan bagaimana tokoh utama pergerakan saat itu yaitu Soekarno sangat terpengaruh ajaran gurunya yaitu Abbas tentang sosialisme kosmopolitan beliau berkata saya mengaku pada waktu saya umur 16 tahun saya dipengaruhi oleh sosialis bernama Bars yang memberi pelajaran kepada saya jangan berpaham kebangsaan tapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia namun kemudian Soekarno juga berkata tapi pada tahun 1918 Alhamdulillah ada orang lain yang memperingatkan saya yaitu dokter Sun Yat Sen di dalam tulisannya San Min Cui atau The Three People Principle dimana Soekarno mendapat pelajaran bahwa kosmopolitisme yang diajarkan Abbas itu tidak tepat maka dalam hati saya kata Soekarno sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh Sun Yat Sen tersebut nah ini jelas di partai sebelumnya saya jelaskan Soekarno ini sangat mengagumi Sun Yat Sen selain Mustafa Kemal Al-Yahud Soekarno dari penjabaran tulisannya sendiri ini jelas seorang nasionalisme seorang nasionalis yang sekuler yang juga tidak lepas dari pemikiran Marsis meskipun meskipun dia seorang muslim muslim yang insyaallah baik sholatnya dan sebagainya berkait dengan keislaman Soekarno ini dia muridnya Cokro Aminoto yang memang Cokro Aminoto sendiri meskipun dia orang yang soleh keislamannya juga baik tapi masih terpengaruh sosialis intinya dia menganggap ada beberapa persamaan yang ajaran Islam dan sosialisme itu sama seperti menyamakan beberapa inti ajaran Al-Quran dengan materialisme historis ini nanti bisa kita bahas lagi jelas tidak sama dari dasarnya hingga hukum-hukum yang dihasilkan dari pemikiran Al-Quran maupun materialisme lalu implikasi politik etis itu sebagian guru dosen itu hanya menyebutkan hal-hal yang positif namun banyak dampak negatifnya pertama tadi tokoh-tokoh seperti Soekarno Hatta Kihajar Dewantoro Sultan Sahri dan sebagainya itu mengalami kekacauan nilai agama Islam Islam yang secara akidah itu adalah apa namanya rohiyah dan sia-siah dia mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Tuhan tapi juga mengajarkan hablu min nanas bagaimana mengatur manusia sampai mengatur negara maka tidak bisa dipisahkan Islam dan negara sistem politik Islam ekonomi Islam sistem hukum Islam itu adalah suatu hal yang jelas-jelas ada di dalam ajaran Islam apabila dirundut lebih jauh baik nasionalisme maupun sekularisme itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam dia adalah ide murni dari barat ide murni lokal di Eropa sudah saya jelaskan ketika mereka maju dengan sekularisme itu karena memang teokrasi Kristen yang menindas mereka sehingga mereka memberontak terhadap itu sehingga seharusnya apa yang diperjuangan Soekarno dan kawan-kawan seperti disebutkan di atas adalah harusnya itu ideologi Islam ketika normal dia diajar dengan baik oleh guru yang memahami Islam sebagai ideologi baik ini pertama video pertama karena 15 menit nanti 15 menit berikutnya di video yang kedua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih